Football Universe Banyak dari kita mengenal Francesco Totti sebagai Pangeran Roma dan simbol dari ibu kota Italia ini. Tetapi jauh sebelum Totti mengenggam kebesaran itu, ada seorang pemain yang terlebih dahulu dikenal sebagai Sang Pangeran Roma. Berikut kisahnya. Tolong like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka main game tetapi dapat cuan, silahkan tonton video berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk link sudah kami taruh di kolom deskripsi. 17 Mei tahun 2000, Stadion Olimpico Roma dipenuhi Romanisti dan bahkan banyak dari mereka yang tidak kebagian tiket untuk masuk ke dalam stadion dan akhirnya harus menonton dari luar stadion. Hari itu menjadi salah satu hari paling haru bagi Romanisti karena merupakan hari terakhir mereka dapat menyaksikan Il Principe atau Sang Pangeran Roma bertanding. Ini bukanlah perpisahan Francesco Totti tetapi merupakan pertandingan perpisahan Pangeran Roma sebelum Totti yang bernama Giuseppe Giannini. Lahir pada 20 Agustus 1964, darah kebesaran serigala ibu kota telah mengalir sejak pertama kali pemain ini mengkembuskan nafas di dunia. Giuseppe Giannini dilahirkan di kota Roma dan sejak kecil dia telah bermain di jalanan kota abadi ini. Sepak bola menjadi olahraga favoritnya dan kaki kecilnya seakan tak bisa berbohong kalau dia memiliki bakat luar biasa yang siap untuk dikembangkan. Di usianya yang ke-14 tahun, dia kemudian terpantau klub amatir di kota Roma yang bernama Amas Roma. Di klub ini, Giannini memperlengkapi skill sepak bolanya dan belajar bermain berdasarkan pemahaman taktik yang benar. Selama dua tahun di klub tersebut, Giannini bertransformasi menjadi seorang pemuda potensial yang memiliki kemampuan olah bola di atas rata-rata. Kecemerlangan Giannini akhirnya tercium sampai ke Italia Utara, tepatnya di kota Milan. Seorang pencari bakat AC Milan kemudian meminta Giannini untuk mengikuti trial di tim Primavera Milan. Akan tetapi kemampuan olah bola Giannini tidak terlalu mendapatkan respon yang positif dari beberapa petinggi AC Milan, sehingga Giannini pun akhirnya ditolak. Dia kemudian kembali ke Amas Roma dan terus meningkatkan kemampuannya. Penolakan di AC Milan justru ternyata menjadi berkah tersendiri bagi Giannini. Pelatih tim muda AIS Roma yang bernama Giorgio Prineti mencoba meminta Giannini menunjukkan skillnya lewat pertandingan seleksi. Di kesempatan tersebut, Giannini mampu menunjukkan penampilan yang luar biasa, sehingga tidak butuh waktu lama untuk Perineti kemudian meminta Giannini bergabung dengan AIS Roma. Pemuda 16 tahun ini langsung larut dalam kegembiraan mengingat AIS Roma adalah klub kota asalnya yang sangat dipujanya dari kecil. Seragam merah kuning khas AIS Roma pun mulai digunakan Giannini di tahun 1980. Dan sebagai pemain yang masih tergolong sangat muda, Giannini kemudian meminta bantuan pemain-pemain senior yang juga adalah idolanya. Seperti Bruno Conti, Agustino Di Bartolomei, Paolo Roberto, serta Carlo Ancelotti yang mengarahkannya dalam latihan ataupun pertandingan. Ilmu yang diberikan pemain-pemain senior tersebut secara perlahan mulai mentransformasikan skill Giannini ke arah yang lebih baik. Kehebatan Giannini secara natural tampak meningkat di setiap pertandingan yang dimainkannya. Sebagai seorang gelandang, Giannini punya kemampuan olah bola yang sangat baik. Dia juga memiliki akurasi umpan yang hampir sempurna. Kreativitas, pemahaman taktik, serta visi yang brilian juga adalah kehebatan seorang Giannini. Hal ini membuatnya sangat dicintai pelatih AS Roma Junior waktu itu. Pada bulan Januari tahun 1982, pelatih tim utama AS Roma yang bernama Neil Sliatholme kemudian menurunkan Giannini sebagai pengganti Roberto Saranecchia. Di pertandingan perdananya ini, Giannini dan AS Roma harus bersedih karena mereka dikalahkan oleh musuhnya, Cesena. Tetapi selain sedih, Giannini juga sekaligus senang karena pertandingan ini adalah debut perdananya di seri A bersama AS Roma. Di dua musim selanjutnya, Giannini muda diturunkan tetapi tidak terlalu banyak. Keberadaan pemain-pemain senior masih mendominasi squad AS Roma dan Giannini muda hanya sesekali menggantikan mereka. Pada musim ketiganya atau tepatnya di musim 1984-1985, di bawah kepemimpinan pelatih baru AS Roma yang bernama Sven Goran Eriksen, Giannini mulai mendapat tempat reguler di squad inti. Pelatih baru ini ingin meremajakan squadnya sehingga Giannini juga kebagian kesempatan bermain. Di musim ini, Giannini diberikan kesempatan bermain sebanyak 37 kali di seri A dan di European League serta mampu mencetak 5 gol. Penampilan yang gemilang ini kemudian membuat posisi Giannini di lini tengah AS Roma tak tergantikan. Selama 15 musim, Giannini mengabdi kepada AS Roma dia mampu mempersembahkan Scudetto di musim 1982-1983 serta 3 buah gelar piala Italia yang diperoleh pada musim 83, 85, dan 90. Di kanca Eropa, Giannini membawa AS Roma masuk final UEFA Cup musim 1990-1991. Tetapi sayang kalah di babak final dari Inter Milan. serta dia juga hampir saja membawa AS Roma juara piala Champions yang waktu itu bernama European Cup. Sayangnya di babak final mereka harus kalah dari Liverpool lewat adu penalti. Gelandang ini kemudian menjadi idola fans AS Roma dan mereka pun menjulukinya Il Principe atau Sang Pangeran. Kesetiaannya untuk AS Roma tercatat dalam 350 kali penampilannya dan 63 gol yang dicetaknya. Para Romanisti pun beranggapan bahwa Sang Pangeran akan terus bersama dengan mereka sampai gantung sepatu. Tetapi ternyata Sang Idola mengambil keputusan yang masih dipertanyakan alasannya sampai saat ini. Jelang musim kompetisi 1996-1997 Gianini menerima tawaran dari klub asal Austria yaitu Strum Gras. Meskipun beberapa petinggi Roma serta perwakilan fans meminta Gianini untuk tidak pindah tetapi dia telah membulatkan tekadnya dan akhirnya tetap pergi meninggalkan AS Roma. Tetapi ternyata sewaktu bermain di Austria penampilan Gianini menurun drastis. Dia hanya diturunkan di 16 kali pertandingan dan mencetak dua gol. Manajemen Strum Gras merasa kehadiran Gianini tidak terlalu memberikan dampak sehingga di musim berikutnya 1997-1998 mereka melepasnya kembali ke Italia. Beberapa media sempat memberitakan bahwa Gianini akan kembali berseragam AS Roma tetapi ternyata dia memilih bergabung bersama SS Napoli. Karena di AS Roma posisinya telah digantikan bintang muda baru yang bernama Francesco Totti. Setelah hanya memainkan empat pertandingan untuk Napoli Gianini yang telah berusia 34 tahun kemudian hengkang ke Lece. Di Lece Gianini kembali menunjukkan penampilan terbaiknya dan diturunkan di 47 pertandingan mereka serta mencetak empat gol. Gianini kemudian membantu Lece untuk kembali Naikasta ke seri A. Setelah membantu Lece promosi Gianini akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu di usianya yang ke-35 tahun. Sang pangeran memperkuat Italia sejak tahun 1986 dan adalah pelatih AC Gliovisini yang pertama kali memanggilnya ke tim Azuri. Debut pertamanya dilakukan saat Italia bertemu Malta. Waktu itu Gianini berkesempatan bermain bersama senior idolanya yang bernama Carlo Ancelotti. Pada Piala Eropa tahun 1988 Gianini sudah menjadi jenderal lapangan tengah yang diandalkan oleh Vizini. Di turnamen ini dia mampu membawa Italia sampai menembus babak semifinal. Di Piala Dunia 1990 yang diselenggarakan di Italia Gianini juga menjadi andalan di lini tengah Azuri. Umpan-umpannya serta penetrasi dari lini tengah merepotkan lawan-lawan Italia. Gianini tampil sangat baik di Piala Dunia ini. Sayang hanya mampu melaju sampai babak semifinal karena mereka kalah dari Argentina yang diperkuat Diego Maradona. Laga terakhir Gianini bersama Azuri adalah pada tanggal 12 Oktober 1991 saat Italia versus Uni Soviet. Setelah tak bermain Gianini kemudian melanjutkan karirnya lewat perannya sebagai seorang pelatih di sejumlah kesebelasan kasta bawah. Walaupun Gianini kini tak bersama AS Roma tetapi namanya tetap harum dikenang di Olimpico. Dia adalah putra asli kota Roma yang menjadi pangeran di Olimpico. Bahkan Francesco Totti sendiri pernah berkata bahwa Gianini adalah panutannya. Gianini memberikan semangat juang tinggi bagi generasi muda AS Roma. Salah satu pemuda yang merasakannya adalah Francesco Totti. selamat menikmati